Wacana penghapusan 18 lembaga negara kini menjadi solusi untuk menghemat pengeluaran negara di kala pandemi. Sinyal itu semakin terkonfirmasi, usai Kepala Staff Presiden Muldoko membocorkan ada 3 nama lembaga yang akan dipubarkan oleh pemerintah. Selengkapnya kami paparkan dalam pemerintah, siap bubarkan lembaga Mubazir. Inilah 3 lembaga yang disebut-sebut akan dihapus oleh pemerintah dalam waktu dekat versi Muldoko. Pertama ada Komisi Nasional Lansia di sini. Yang disebut oleh Muldoko fungsinya terlalu berkaitan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah Komnas Lansia dibentuk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lansia. Tetapi hingga kini tidak terlihat hasil kerjanya. Dan kedua kita lihat di sini juga ada BSANK di bawah lembaga Kemenpora. Tugasnya adalah standarisasi dan akreditasi keolahragaan nasional. Dan kemudian yang ketiga kita lihat di sini juga ada badan restorasi gambut yang meskipun memang perannya ini cukup baik. Sekarang sedang dikaji apabila dari sisi penanganan kebakaran lahan di gambut. Ini bisakah langsung saja cukup ditangani oleh Kementerian Pertanian atau Kementan. Dan itu dia berikut ini tiga lembaga yang dikabarkan akan dibubarkan oleh pemerintah. Dan sebagai informasi juga untuk menjawab pertanyaan apakah OJK akan masuk dalam daftar 18 lembaga yang akan dihapus. Jawabannya sudah dikonfirmasi tidak. Alasannya oleh Muldoko bahwa OJK dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti bukan guewenangnya pemerintah. Nah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah lembaga-lembaga seperti ini yang didirikan ini dalam bentuk perpres ataupun kepres. Nah itu pun kita akan lihat lebih lanjut seperti apa di slide berikutnya. Jadi berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara ada sejumlah lembaga dan badan yang dibentuk dalam dua kategori yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama berdasarkan perpres dengan total jumlahnya ini ada 15 lembaga. Ada apa saja salah satunya ada tadi badan restorasi gambut kemudian ada kantor staf presiden, komite ekonomi dan industri nasional dan masih ada lain-lainnya. Totalnya ada 15 lembaga di sini. Dan kemudian di kategori lainnya berdasarkan kepres ada 5 lembaga. Contohnya ada badan promosi pariwisata Indonesia kemudian Dewan Ketahanan Nasional hingga yang tadi kami sudah sebutkan juga yaitu Komnas Lansia dan yang itu sudah disebutkan oleh Muldoko akan dihapus. Nah sebenarnya selama menjabat sudah ada 23 lembaga negara yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Lantas apa saja yang menjadi pertimbangannya kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar menghemat anggaran di saat pandemi. Fokus pemerintah adalah struktur organisasi negara harus terbentuk efektif. Pertama suatu lembaga harus memiliki fleksibilitas tinggi dan yang kedua tentunya harus adaptif. Dan yang ketiga sifatnya ini harus sederhana. Yang paling berpotensi akan dihapus adalah lembaga berbentuk komisi yang berdiri berdasarkan PP dan Perpres. Nah pertanyaannya bagaimana yang di bawah undang-undang? Tidak segampang itu untuk dibubarkan karena untuk membubarkan suatu lembaga di bawah undang-undang ini diperlukan adanya revisi undang-undang. Lantas bagaimana pembubaran lembaga negara menurut pandangan versi ekonom? Kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi sejumlah ekonom sepakat jika Presiden ingin membubarkan 18 lembaga negara. Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Amaf, ada tiga kriteria apabila pemerintah ingin membubarkan lembaga negara. Yang pertama adalah lembaga yang bersifat komite yang dinilai seringkali bertabrakan dengan kementerian ataupun lembaga lainnya. Dan yang kedua lembaga yang penyerapan anggarannya rendah dibandingkan yang lain. Dan yang terakhir adalah lembaga yang pencapaian output dan outcome dari masing-masing ini jauh dari target. Lantas sebenarnya dari sisi anggaran bagaimana sih sebenarnya alokasinya selama ini? Kita akan lihat. Dari tahun 2018 hingga 2019 alokasi belanja kementerian atau lembaga bisa dibilang ini terlihat meningkat ya. Di tahun 2019 ini menyentuh Rp855,4 triliun. Kemudian untuk tahun ini menurun di angka Rp836,5 triliun. Nah ini terbilang wajar kalau kita lihat memang ini menurun mengingat situasi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Sementara hingga bulan Mei 2020 realisasinya hanya menyentuh Rp270,5 triliun. Jadi memang faktanya benar jika ada lembaga-lembaga yang sudah lama dinilai kurang efektif bagi negara. Bagaimanapun wacana 18 lembaga yang mau dibubarkan ataupun dilebur tentunya kita akan nantikan secepat apa dan seperti apa keputusan final pemerintah nanti.